Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Julia Nagan. Saya menjalankan bisnis di bidang insurance. Why? Karena insurance itu penting banget. Jadi saya terjun langsung untuk belajar tentang insurance dengan detail supaya bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga saya. Apalagi saat pandemi seperti sekarang, yes, insurance penting banget. Kami sekeluarga itu tenang karena kami sudah punya proteksi dan kartu rumah sakit sakti yang selalu dibawa kemanapun. Tetapi teman-teman, kita semua tidak akan pernah bisa menduga apa yang akan terjadi sedetik kemudian, besok, atau ke depan nanti. Saya banyak mendapat info di lingkungan terdekat saya pun banyak yang positif. Mungkin teman-teman semua juga merasakan apa yang saya rasakan dengan orang-orang terdekat di sekitar kita. Sampai suatu hari, suami saya menerima telepon. Berita yang membuat kami sangat siop. Salah satu sahabat terbaik kami meninggal dunia. Wina bilang kalau Koko selama hidup ada buat salah, maafin ya Sufi Julie. No, GP nggak pernah buat salah apapun sama kami. Beliau ada orang yang sangat baik, sangat lucu, sangat humble. Win, kamu harus bisa kuat. Kamu harus bisa memberikan yang terbaik terakhir untuk Koko. GP, kamu ada orang yang luar biasa baik. Kisah dan kebaikanmu tidak akan pernah kami lupakan. Tuhan lebih sayang kamu, brother. Mama GP, Wina, David, dan keluarga yang tabah dan kuat ya. Selamat jalan sahabat. Kami semua turut berduka cita sedalam-dalamnya. Video ini saya buat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Rudy Wijaya. Juga anggota keluarga, serta sahabat yang sangat teman-teman sayang dan cintai. Semoga ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Amin. Teman-teman semua, saya ingin sharing dengan kalian. Selama ini saya pikir insurance sangat penting. Benar sih, penting harus punya. Tapi situasi sekarang, banyak banget kondisi yang tidak dapat kita kontrol. Seperti sekarang ini rumah sakit full di mana-mana. Tidak menjamin bisa diterima walaupun kondisi benar-benar gawat. Walaupun punya kartu sesakti apapun. Walaupun punya uang sebanyak apapun. Untuk rumah duka, mobil ambulan, tempat pemakaman, krematorium. Semua benar-benar harus antri panjang untuk prosesnya. Jadi yang terpenting sekarang, jagalah kesehatan kita. Selama ini kami sekeluarga mengkonsumsi produk farmasi Jepang dari AFC, SOP dan Utsukushi. Penting. Saya mau bilang, iya, banget. Saya tidak sharing mengenai seberapa penting paten fungsi atau manfaatnya di sini ya. Karena nanti kepanjangan. Tapi ini penting untuk kalian tahu. Kalau di AFC benar-benar memberikan edukasi mengenai kesehatan yang dapat kita semua akses dan pelajari. Meskipun saya bukan dokter, bukan marketing farmasi, bukan serius farmasi, gak ngerti apapun tentang farmasi. Tapi di AFC ini sekarang satu-satunya. Dimana kami benar-benar mendapat banyak info dan pengetahuan mengenai kesehatan. Teman-teman, SOP Utsu ini bukan obat COVID. Tidak menjamin kita tidak kena COVID. Tidak menjamin kita sembuh dari COVID. Tapi dengan edukasi tepat yang saya dapatkan dari AFC mengenai pentingnya terapi SOP dan Utsukushi ini, saya benar-benar mengerti dengan jelas kenapa saya harus memberikannya setiap hari sebagai yang terbaik untuk keluarga yang sangat saya sayangi. Saya ingin bilang kepada teman-teman, mungkin kalian anggap di AFC itu jualan, mungkin kalian belum percaya, mungkin kalian belum mendapat info dengan jelas. Kita semua berharap pandemi ini segera berakhir, tetapi sekarang COVID-19 bermutasi dan memberudak. Apa yang akan terjadi ke depan nanti, kita semua tidak akan pernah tahu. Semua adalah kuasa Tuhan. Tuhan pasti ada maksud dan tujuan tertentu untuk kita. Kalau kehidupan kita sudah berakhir, kita sudah tidak ada kesempatan untuk membahagiakan keluarga kita. Sudah tidak bisa berjuang, berbuat kebaikan dan berkarya di dunia. Selama kita masih diberikan kehidupan olehnya, ayo kita sama-sama melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan. Untuk keluarga kita, untuk orang-orang terdekat kita, yang kita cintai dan sayangi. Stay safe, stay healthy, stop berita hoax, lindungi keluarga kita, selamatkan Indonesia. Love you all.